5 santriwati meninggal dunia akibat tanah longsor yang menimbun asrama Pondok pesantren Anidomiah di Dusun Jepun, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Madura Pada Rabu 24 Februari 2021 Satu santriwati lainnya mengalami patah tulang Pada Kamis 25 Februari 2021, keluarga mereka mendatangi lokasi Pondok Salah satunya adalah Sahami, bibi santriwati bernama Nabila yang menjadi korban meninggal dunia Sahami tampak memegang bantal tidur milik Nabila Ia datang dengan lastri kakak Nabila untuk mengemasi sisa-sisa pakaian almarhumah Sejumlah peralatan sekolah milik almarhumah yang masih tertinggal di reruntuhan bangunan asrama itu juga turut dikemasi Saat mengemasi pakaian korban, Sahami tampak meracau Ia seolah tak percaya peristiwa nahas ini akan menimpa keponakannya Sambil menuding ke arah longsoran tanah Ia menyebut nyawa keponakannya masih melekat di reruntuhan bangunan asrama itu Nabila ini anak kedua kata Sahami sambil menyegak air matanya Menurut Sahami, tahun ini Nabila baru lulus Madrasah Ibtidaiyah dan akan naik kelas 7 Madrasah Sanawiyah Menurut dia, sepekan lalu keponakannya sempat menyampaikan keinginannya kepada ayahnya melalui video call Nabila katanya ingin naik kuda hias dan diarak pakai musik drum band setelah prosesi imtihan nanti Saat kejadian itu, orang tua Nabila masih di Jakarta Namun sekarang sudah ada di Sumeneb dan dalam kondisi shock Dengan raut wajah muruk terlihat membopong sejumlah pakaian Nabila yang diwadai karung Hingga keluar lingkungan pondoan Nidomiah, Sahami masih merajau tentang keponakannya yang meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor Nabila merupakan santriwati berusia 12 tahun dari desa Sempong Barat, kejamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!